Ya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa selain menjaga dan melestarikan warisan budaya setempat, Kampung Budaya Polowijen ditujukan untuk membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat. Hal tersebut direalisasikan melalui sentra industri kreatif seperti kerajinan topeng, aneka gerabah, seni pahat, seni pertunjukan dan masih banyak lagi. Kampung Budaya Polowijen selain menyediakan fasilitas untuk membatik, membuat gerabah dan pahat patung di kampung ini Anda juga bisa mempelajari tari topeng dari penarinya secara langsung. Selain melestarikan berbagai tari tradisional, di Kampung Budaya Polowijen juga mengadakan pelatihan pembuatan topeng maupun motif batik yang ledes. Hal tersebut menjadi sebuah tradisi untuk menghormati sekaligus mengenalkan rangka budaya yang dijaga di Kampung Budaya Polowijen. Berbagai pengembangan dan inovasi akan terus dilakukan oleh Kampung Budaya Polowijen ini. Hal ini juga berguna untuk proyeksi pariwisata di Kota Malang, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan baik lokal maupun manjana negara. Nah, Kampung Budaya Polowijen ini adalah kampung yang memang diresmikan oleh Wali Kota Malang tanggal 2 April 2 tahun yang lalu. Ya, disini kegiatannya banyak sekali. Kampung Budaya Polowijen merupakan destinasi wisata yang dapat disinggahi saat ingin berlibur ke Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Belimbing. Untuk berkunjung di kampung ini, wisatawan tidak dikenakan biaya tiket masuk. Menariknya, setiap hari minggu lagi akan diadakan event di kampung ini. Dari Kota Malang, Tim Liputan MHI News, Melapokan.